Suatu hari di Sodor Island, kereta Thomas dan teman-temannya berkumpul di stasiun kepala pulau. Mereka sangat antusias karena mereka mendengar kabar tentang penemuan sebuah pulau misterius yang penuh dengan dinosaurus yang telah lama punah. Thomas, Perkil, Jamis, Gordon, dan Emily segera bersiap-siap untuk petualangan besar ini. Saat mereka tiba di pulau tersebut, mereka tercengang melihat dinosaurus yang berjalan-jalan di sekitar mereka. Mereka dinosaurus-dinosaurus itu ramah dan menyambut Thomas dan teman-temannya. Mereka memutuskan untuk menjelajahi pulau tersebut bersama dengan dinosaurus-dinosaurus tersebut. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul kereta hantu laba-laba. Kereta hantu ini memiliki jaring laba-laba yang menyeramkan. Dia mengatakan bahwa dia adalah penjaga pulau ini dan tidak suka tamu yang tidak diundang. Thomas dan teman-temannya mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak tahu bahwa pulau ini memiliki penjaga dan mereka hanya ingin menjelajahi. Kereta hantu laba-laba akhirnya mengizinkan mereka tinggal asalkan mereka berjanji untuk tidak merusak pulau ini. Sementara itu, ekskavator yang bernama Scoop tiba di pulau. Dia ingin membantu Thomas dan teman-temannya dengan menjelajahi pulau ini. Scoop sangat bersemangat untuk bekerja bersama mereka dan segera mulai menggali tanah untuk mencari fosil dinosaurus. Tiba-tiba, dari langit, helikopter Koko Malon muncul. Dia adalah seorang peneliti dan ingin bergabung dengan petualangan ini. Helikopter ini membantu mereka dengan memberikan pandangan dari udara tentang pulau ini. Mereka menemukan banyak sekali dinosaurus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika mereka menjelajahi pulau ini, mereka menemukan gua rahasia yang dipenuhi dengan harta karun. Namun, gua tersebut juga menjadi tempat tinggal naga yang sangat besar. Naga ini awalnya marah karena mereka telah masuk ke dalam guanya. Tetapi Thomas dan teman-temannya menjelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang naga ini dan mereka tidak memiliki niat jahat. Naga tersebut akhirnya bersedia berbicara dengan mereka dan mengizinkan mereka mengambil sebagian harta karun tersebut sebagai hadiah. Atas kejujurannya, mereka berterima kasih kepada naga dan melanjutkan petualangan mereka saat menjelajahi lebih dalam pulau tersebut. Mereka tiba di puncak gunung yang tinggi. Di sana, mereka menemukan Ghidorah, monster tiga kepala yang sangat kuat. Ghidorah terbang di atas pulau ini dan menyebabkan kekacauan. Thomas dan teman-temannya memutuskan untuk bekerja sama dengan dinosaurus, kereta hantu laba-laba, Skop, Chocomelon, dan naga untuk mengusir Ghidorah. Mereka memulai pertempuran epik melawan Ghidorah. Dinosaurus meluncurkan serangan. Dengan ekor mereka, kereta hantu laba-laba menggunakannya untuk membingungkan Ghidorah dengan jaring-jaring laba-labanya. Skop menggali lubang besar untuk Ghidorah terperangkap. Chocomelon memberikan pandangan strategis dari udara dan naga meluncurkan api yang kuat. Akhirnya, dengan kerjasama tim yang kuat, mereka berhasil mengusir Ghidorah dari pulau tersebut. Mereka merayakan kemenangan mereka dan kembali ke Sodor Island dengan kenangan yang tak terlupakan. Itulah cerita petualangan seru kereta Thomas dan teman-temannya bersama dinosaurus, kereta Thomas, dan teman-temannya menjelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang naga ini dan mereka tidak memiliki niat jahat. Naga tersebut akhirnya bersedia berbicara dengan mereka dan mengizinkan mereka mengambil sebagian harta karun tersebut sebagai hadiah. Atas kejujurannya, mereka berterima kasih kepada naga dan melanjutkan petualangan mereka saat menjelajahi lebih dalam pulau tersebut. Mereka tiba di puncak gunung yang tinggi. Di sana, mereka menemukan Ghidorah, monster tiga kepala yang sangat kuat. Ghidorah terbang di atas pulau ini dan menyebabkan kekacauan. Thomas dan teman-temannya memutuskan untuk bekerjasama dengan dinosaurus, kereta hantu laba-laba, Skop, Chocomelon, dan naga untuk mengusir Ghidorah. Mereka memulai pertempuran epik melawan Ghidorah. Dinosaurus meluncurkan serangan dengan ekor mereka, kereta hantu laba-laba menggunakannya untuk membingungkan Ghidorah dengan jaring-jaring laba-labanya. Skop menggali lubang besar untuk Ghidorah terperangkap. Chocomelon memberikan pandangan strategis dari udara dan naga meluncurkan api yang kuat. Akhirnya, dengan kerjasama tim yang kuat, mereka berhasil mengusir Ghidorah dari pulau tersebut. Mereka merayakan kemenangan mereka dan kembali ke Sodor Island dengan kenangan yang tak terlupakan. Itulah cerita petualangan seru kereta Thomas dan teman-temannya bersama dinosaurus, kereta hantu laba-laba, Excavator, Chocomelon, naga, dan Ghidorah. Mereka telah menjalani petualangan luar biasa dan belajar bahwa dengan kerjasama tim, mereka dapat mengatasi bahaya apapun. Semoga cerita ini menghibur anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan kerjasama.